Hei hop hop, gengs! Gurun merupakan tempat yang tidak ramah untuk manusia. Kering, panas, dan curah hujan yang sedikit. Selain itu, keberadaan beberapa hewan ganas penghuni gurun juga bikin manusia merasa was-was. Mulai dari sekelompok anjing liar Afrika hingga ular yang dapat berkamuflase masuk ke dalam pasir yang ada di gurun. Nah, untuk mengetahui semuanya lebih lengkap, mari kita saksikan bersama hewan-hewan gurun paling berbahaya. Jika kamu salah satu orang yang masa kecilnya sering diuber-uber sama anjing, strategi paling ampuh nih kalau udah capek lari ya harus ngelawan balik. Tapi emang iya bisa. Nah, biasanya kalau anjingnya cuma anjing rumahan, pasti ya udah gampang kabur. Tapi, hal yang berbeda mungkin terjadi jika yang mengejar kamu itu adalah sekelompok anjing liar Afrika. Ih, takut. Hewan dengan nama ilmiah, Lycaon pigtus ini, merupakan hewan yang cukup berbahaya di daerah gurun. Kebiasaan mereka yang hidup dalam kelompok, membuat anjing dengan corak unik ini memiliki presentase keberhasilan berburu yang tinggi di kelompok predator gurun. Makanya, gak jarang kelompok anjing liar Afrika memangsa haina atau singa sekalipun yang menjadi predator kelas atas, yaitu dengan cara mengeroyok. Jadi, jika haina dan singa aja bisa meninggal di tangan mereka, tentu aja buat kita manusia. Hewan ini, ya bisa makan kita kapan aja kalau tersesat di gurun. Bicara mengenai hewan paling berbahaya, ular mungkin menjadi salah satu spesies yang tidak pernah absen. Seperti halnya di hutan, gurun pun memiliki jenis ular berbahaya, seperti sow-scaled viper berikut ini. Hewan dengan nama latin, Asis carinatus ini, memiliki habitat yang tersebar di gurun-gurun Asia, dan hingga gurun sahara bagian barat. Hewan yang tumbuh hingga 88 cm ini, memiliki bisa yang cukup beracun untuk mematikan manusia. Karena bisanya itu merupakan 4 campuran racun berbeda. Bahkan saking beracunnya nih, sow-scaled viper dipercaya sebagai ular yang paling banyak menyumbang angka kematian, bahkan melebihi 50% dari semua kasus yang terjadi. Biasanya ya, orang-orang yang tergigit oleh ular ini, sulit untuk diselamatkan, karena minimnya penanganan racun di daerah gurun. Selanjutnya, masih dari kalangan ular, yaitu ular derik bertanduk. Ular yang berhabitat di daerah gurun barat daya Amerika, hingga barat laut Meksiko ini, merupakan salah satu predator ulung. Kemampuannya melakukan kamuflase dengan mengubur diri ke dalam pasir, merupakan senjatanya yang paling ampuh dalam melakukan perburuan, dan juga melindungi diri. Corak warna bagai satu dengan pasir, menjadi penyamaran sempurna untuk hewan yang bisa tumbuh, hingga 80 cm tersebut. Selain memiliki kamuflase yang hebat, ular dengan nama latin Crotalus kerastes ini, juga memiliki sifat temperamen yang agresif. Makanya, mereka mudah menyerang dengan menggigit dan menyuntikkan bisanya. Efek yang ditimpulkan oleh bisa ular ini ada beragam ya. Mulai dari rasa mual, kemudian pusing, pingsan, pembengkakan, hingga nih kematian jika terlambat ditangani oleh tim medis. Makanya, karena ular ini memiliki kamuflase yang sempurna, jika kamu mengunjungi gurun, perhatikan apa yang kamu injak ya. Sebagai negeri dengan julukan rumah ular berbisa, Australia yang juga memiliki gurun tentu gak boleh dilupakan. Salah satu ular gurun yang paling berbahaya di sana adalah Inland Taipan. Memiliki julukan ular paling berbahaya di Australia, dan juga menjadi salah satu ular paling berbisa di dunia. Inland Taipan bisa membuat manusia bertemu yang maha kuasa hanya dalam 45 menit. Duh, serem ya. Sesaat setelah digigit ya, Pop Gengs, sensasinya itu kabarnya terasa terbakar, pusing, sesak nafas, hingga kebutaan bisa dirasakan secara langsung. Mengerikannya lagi nih, gak ada penawar pasti untuk ular yang satu ini. Karena mereka memproduksi bisa berdasarkan hewan terakhir yang mereka udah makan. Duh, jangan sampai deketemu sama ular ini. Dari ular gurun kita pindah ke kadal gurun yang bernama Monster Hila. Ya, dari namanya aja, hewan dengan nama ilmiah Heloderma suspectum ini udah menyeramkan. Dikenal sebagai kadal paling beracun, Monster Hila ini merupakan hewan endemik Amerika Utara dengan warna mencolok, yaitu warna hitam dan orange. Kadal yang bisa tumbuh mencapai 60 cm dengan berat 2,3 kg ini, memiliki bisa beracun yang dapat memberikan sensasi halusinasi. Seperti seseorang yang sedang mengkonsumsi narkoba, hingga akhirnya dapat menyebabkan kematian. Nah, karena hal ini, kadal ini termasuk hewan yang dimuruh karena dianggap sangat berbahaya. Namun hari ini, Monster Hila sudah dilindungi dari permuruan liar oleh para kolektor hewan eksotis. Selain hewan darat seperti anjing, ular, dan kadal, gurun juga memiliki hewan terbang mematikan yaitu tawon pembunuh. Jika kamu masih ingat, pada tahun 2020 ini, tawon pembunuh menjadi salah satu ancaman besar bagi penduduk Amerika yang bahkan menyaingi isu corona di negeri Paman Sam ini. Ya wajar aja, jika penduduk di sana takut karena hewan yang memiliki nama ilmiah, Vespa mandarinia ini, bisa melumpuhkan bahkan sampai membuat korban jiwa dengan sengatan beracunnya itu. Selain itu ya, tawon pembunuh juga dikenal dengan watak agresif dan juga sering hidup berkelompok. Jadi, saat melakukan penyerangan, biasanya orang-orang tidak hanya disengat oleh satu lebah, melainkan 20-30 lebah pembunuh. Ih, bahayanya lagi, tawon besar ini ya bukan hanya mengancam manusia, tapi juga mengancam ekosistem yang didukung oleh lebah lain, seperti lebah madu. Karena sifat tawon pembunuh yang suka menyerang koloni lebah lain yang lebih lemah. Wah, jahat nih! Dan yang terakhir, datang dari kalangan buyung raksasa yaitu burung untah. Burung yang bisa tumbuh setinggi 2,8 meter ini, berhabitat di gurun bagian utara Afrika. Dan, merupakan salah satu ancaman bagi para turis yang sedang berlibur di gurun-gurun Afrika. Dalam rekor serangannya dengan cahkar besar dan juga kaki kuat yang burung untah miliki, mereka ini ya bisa menggoyak tubuh manusia. Bahkan, sampai membuat pria dewasa pingsan dalam sekali tendang. Oh, bahayanya lagi, burung besar ini terkenal agresif dan pendendam. Sekali aja dia jadiin kamu target, maka kamu akan dikejar dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Nah, kalau pas dikejar kamu pakai kaki telanjak, ya harusnya sih nyerah dan pasrah aja. Karena lari pun nggak ada gunanya. Jadi, PopGangs, hati-hati ya! Terima kasih. Terima kasih.